Intro Saya Rudi Setiawan Asli saya dari Sewukan Dukun Mundilan Kegiatan saya sehari-hari Saya bertaman Kemudian saya juga Membuat tempe Membuat tempe dari Kacang-kacangan yang Lokal Selama ini Aku bikin Tempe dari beberapa kacang-kacangan Salah satunya adalah Tolo Kalau kacang-kacangan lokal Karena tidak mainstream Selama ini kan orang-orang tahu Tempe itu ya dari kedelai Padahal kan tempe Bisa dibuat dari kacang apapun Yang tersedia di sekitar kita Sebenarnya saya menggunakan Pembungkus dari daun itu Yang pertama karena Tempe itu kan makanan tradisional ya Tradisional itu kalau dibungkus dengan plastik itu kan tidak matching Itu satu Kemudian yang kedua juga Kaitannya sama Apa ya Memang mengurangi sampah sih ya Mengurangi sampah dari plastik Kemudian dari segi rasa juga Akan berbeda kalau menggunakan Daun Kadang orang ada yang bilang Nanti kalau daun tidak higienis Sebenarnya kalau tempe itu Salah satu makanan yang higienis Fermentasi itu makanan yang higienis Karena kalau ada kotoran sedikit pun Dia tidak bisa tumbuh raginya Jadi ini tadi setelah direbus Kemudian kita dinginkan Dinginkan dengan cara diaduk-aduk Nah setelah dingin baru Kita ragi Saya ketertarikan membuat tempe Karena Dari kecil Saya sudah makan tempe Karena keluarga saya Dengan segala keterbatasannya Hidup di desa Untuk penambahan gizi ya Makan tempe Dari situ saya seneng tempe Dari seneng itulah Saya belajar bagaimana Cara bikin tempe Nanya-nanya ke pembuat tempe Yang di desa-desa Yang tua-tua Bagaimana caranya Kadang-kadang ditanya Anak gimbal loh Bikin tempe Orang pikir mungkin Gimbal itu Harus jadi seniman Harus jadi pemusik Tapi kan kalau saya Semua kegiatan kita Adalah seni Karena seni itu Dari diri kita Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax